Halo Pemirsa, senang rasanya program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi di Indonesia. Saya, Poppy Zedra, inilah Hot Ekonomi. Pemirsa ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 5,07 persen sepanjang tahun lalu, yaitu tahun 2017. Meski lebih rendah dari target 5,2 persen dalam APBNP 2017, Badan Pusat Statistik mencatat ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07 persen sepanjang tahun 2017. Ini lebih rendah dari target 5,2 persen dalam APBN Perubahan 2017. Dari sisi produksi, produk domestik bruto ditopang pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi pilar utama. Badan Pusat Statistik mencatat produk domestik bruto Indonesia sebesar 13.588,8 triliun rupiah di tahun 2017. Sementara PDB per kapita sebesar 51,89 juta rupiah. Sumbernya dari mana saja bisa dilihat, sumber ini adalah perkalian antara pertumbuhan dikalikan dengan kontribusi. Kontribusi di dalam PDB-nya. Sehingga bisa dibalami di sana bahwa sumber pertumbuhan pertama adalah berasal dari industri pengelahan 0,91. Kemudian sumber pertumbuhan ekonomi kedua adalah konstruksi 0,67 persen. Diikuti perdagangan, kemudian diikuti oleh pertanian. Sebenarnya lainnya karena kecil-kecil kita gabungkan ke dalam lainnya. Intinya sumber pertumbuhan selama 3 tahun terakhir tidak bergerak. Penyebab utamanya adalah berasal dari industri pengelahan. Jadi kalau ke depan kita bisa meningkatkan pertumbuhan di sektor industri, tentu dampaknya akan semakin besar lagi karena dia menyerang banyak tenaga kerja dan sumbangannya kepada PDB juga besar. Meski lebih rendah dari target dalam APBN perubahan 2017 kinerja pertumbuhan ekonomi nasional, tercatat sebagai yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Cecilia Lumunan, Ali Amran, Berita 1, Jakarta Ya pemirsa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu tercatat berada di level 5,07 persen. Dan BPS menyatakan bahwa pertumbuhan itu merupakan yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Namun laju PDB ini meleset dari target APBNP 2017 di level 5,2 persen. Lantas apa yang menjadi penyebab utama laju PDB ini hanya berada di level 5,07 persen. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk keluar dari angka 5 persen atau istilahnya tidak stagnan begitu ya. Langsung saja kita akan membahas dia bersama Direktur Perencanaan Makro dan juga Analisis Statistik Kementerian PPN Bapenas, Ibu Amalia Adininggar dan juga Kepala Kajian Makro LPM. Universitas Indonesia ada Mas Febrio Kacaribu di sini. Selamat datang Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Ini kita kalau bicara soal, kita lihat dari rilis BPS tercatat 5,07 persen, sementara targetnya adalah APBNP 2017 itu 5,2 persen. Bahkan ini juga meleset dari targetnya Bapak-Bapak adalah 5,1 persen. Sebenarnya Ibu Amalia, apa yang terjadi dan kenapa ini bisa terjadi begitu di Indonesia? Baik, Bu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat target APBN 2017, itu ada di angka 5,1 persen. Kemudian pada saat penyusunan APBNP direvisi ke atas menjadi 5,2. Saya pikir 5,07 itu kan kalau kita bulatkan sementara 5,1, which is kalau menurut saya itu masih dalam rentang target. Dan kalau kita lihat di dalam RKP 2017 pun, sasaran ekonomi makro kita ada di angka 5,1 sampai 5,3 persen, masih dalam rentang target yang kita harapkan. Jadi saya pikir dengan 5,07 ini atau kalau kita bulatkan menjadi 5,1 persen itu menjadi salah satu batu landasan untuk kita mencapai pertumbuhan yang lebih baik di tahun 2018, di mana 2018 kita targetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Nah, itu dia. Ketika kemarin Ibu Suri Muliani menyatakan bahwa target nanti di 2019 ya, di 2018 atau 2019 ke depan itu angkanya di 5,4 persen begitu. LPUI ini memproyeksikan target pertumbuhannya juga di 5,2 persen, Mas Fabriho. Ini menurut Anda seperti apa? Apa yang menjadi hambatan atau penyebab utama sehingga kita tidak bisa mencapai target ini? Saya pikir begini, ketika kita mengeluarkan proyeksi, itu kan di awal tahun ya, lalu kemudian setelah tahun berjalan, itu ada data-data baru yang masuk. Jadi memang proyeksi kita itu selalu berubah sesuai dengan data terakhir biasanya tiap kuarter. Nah, jadi dengan demikian juga kita mendapatkan benefit di mana setiap kuarter kita tahu kira-kira apa yang meleset, apa yang kita harapkan lebih besar, ternyata tidak sebesar yang kita duga. Nah, kalau kita perhatikan 2017, kita berangkat dengan optimisme. Kenapa? Karena kalau kita ingat 2014-2015 itu tumbuh sangat lambat. Mentoknya di 4,8 di 2015 waktu itu. Nah, lalu kemudian kita rebound di 2016 dan kita menganggap itu melihatnya sebagai turning point. Jadi kita penuh dengan optimisme. Ketika kita melakukan prediksi, tentunya kita lihat data, tapi plus kita juga melihat kelembaman dari beberapa variable. Khususnya waktu itu yang kita percaya akan cukup mempengaruhi adalah investasi infrastruktur. Dan harapannya investasi infrastruktur itu memang idealnya akan mengundang juga investasi sektor swasta. Nah, tampaknya ini yang kita perhatikan cukup krusial. Di mana beberapa, bahkan sebenarnya kalau secara target, untuk angka-angka yang ada di target infrastruktur itu memang sangat jauh meleset. Nah, walaupun memang apa yang ada sekarang itu memang bukan terlalu jelek juga. Sampai sekarang kita sudah mencapai kurang lebih sekitar 30-an persen dari target 5.000 triliun tersebut. Nah, ini bukan hal yang kecil, walaupun memang mungkin ini juga jadi retrospeksi bagi pemerintah dan kita secara keseluruhan, bahwa target itu mungkin terlalu optimistis. Ketika diset di tahun 2014, waktu itu penuh optimisme, pertumbuhan perekonomian kita masih diwarnai oleh komoditi boom yang mungkin belum terlalu hilang waktu itu. Nah, tapi kemudian kita bisa melihat bagaimana perkembangan perekonomian global juga mempengaruhi beberapa sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga memang yang kita proyeksi akan terjadi. Nah, khusus memang secara spesifik kami sangat concern sekali dengan investasi infrastruktur ini. Karena memang kita mengharapkan dan memang sudah kita simulasikan investasi infrastruktur sebesar itu memang akan menggenjot, membuat loncatan di pertumbuhan perekonomian kita cukup signifikan. Kalau sekarang kita melihat dalam jangka pendek potensi kita di sekitar 5% memang, dengan pertumbuhan infrastruktur itu bisa menambah paling tidak sampai ke 6%. Tapi tentunya dalam beberapa tahun. Itu target dan optimismenya ya? Kalau memang itu terjadi. Nah, tapi memang setelah kita evaluasi dari pencapaian-pencapaian sepanjang 2000, mulai 2014 tentunya, dan sampai 2017, ini sudah 3 tahun dari 5 tahun program itu gitu ya, sejauh ini masih sangat jauh dari target. Walaupun memang lagi-lagi apa yang ada memang tidak jelek sama sekali. Nah, kalau kita simulasikan ini sampai akhir 2019, kalau kita bisa mencapai 50% saja dari 5.000 triliun itu, itu sudah bagus. Dan tampaknya itu yang kita menjadikan input ke dalam proyeksi kita, melihat di 2018 akan seperti apa, dan di 2019 akan seperti apa. Makanya kita keluar untuk 2018 itu sekitar 5,3%. Apa titik-titik krusial yang tadi sempat Anda sebutkan? Apa saja titik-titik krusial yang akhirnya membuat target itu akhirnya tidak tercapai gitu? Poin terbesar sebenarnya yang sudah sering kami utarakan di beberapa forum adalah setiga tahun ini, investasi infrastruktur ini didominasi oleh pemerintah. Yang memang sebenarnya idealnya bukan itu tujuannya. Pemerintah itu harusnya memang sebagai pionir, membuka, mengambil proyek-proyek infrastruktur yang memang secara finansial itu tidak terlalu menarik, lalu kemudian memberikan atau membuka peluang bagi sektor swasta untuk masuk ke sektor-sektor, misalnya jalan tol, ruas-ruas yang menarik secara ekonomi, itu pasti akan masuk kalau tidak diambil oleh BUMN misalnya. Nah ini terlihat sekali dari datanya, dalam tiga tahun terakhir ini memang mayoritas dari proyek-proyek infrastruktur itu ya semuanya didominasi oleh BUMN. Nah ini yang kita seringkali utarakan, tidak akan bisa kita mengharapkan investasi infrastruktur ini tumbuh seperti yang kita harapkan kalau kita tidak mulai buka untuk sektor swasta masuk. Nah itu dia, Bu Amalia ini kan tadi Mas Febrio bilang bahwa ini ada hal-hal yang didominasi oleh pemerintah, khususnya misalnya proyek-proyek infrastruktur itu. Dari sisi ini, bagaimana pindah dan KPBU-nya sendiri, dari Bapak Pernah sendiri, apakah memiliki data dan juga catatan terakhir hal itu? Sebenarnya untuk investasi infrastruktur yang memang itu menjadi public goods, itu memang ada kalanya pemerintah yang harus masuk karena artinya dia tidak commercially viable untuk pihak swasta. Tetapi kemudian ada kalanya kalau memang itu ada sebagian memang harus menjadi tugas pemerintah, tetapi dia ada bisa, ada profitable bagi swasta BUMN yang akan masuk. Tetapi begitu dia adalah commercially viable, maka memang kita akan dorong pihak swasta yang masuk. Dan perlu catatan juga nih, Mbak, bahwa kalau kita lihat data realisasi investasi, itu di tahun PMA-PMDN di tahun 2017 ini melebihi dari target. Jadi 690 triliunan di atas target yang ditampakkan pemerintah. Lalu kemudian kalau kita lihat data pertumbuhan investasi PMTB, maka dari setiap kuartal, kalau kita lihat dari kuartal, itu dari kuartal 1, 2, 3, 4 itu terlihat tren yang meningkat. Jadi kalau kita lihat kuartal 1, 2017, pertumbuhan investasi di PDB hanya 4,8 persen. Kemudian kuartal kedua naik menjadi 5,4 persen. Dan kuartal ketiga 7 persen lalu naik sampai 7,3 persen di kuartal terakhir. Artinya tren investasi meningkat itu, kami masih optimis bahwa itu akan terus terjadi dan berlangsung sampai dengan tahun 2018 ini. Oleh sebab itu, untuk tahun 2018, yang kita harapkan menjadi driver dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018, salah satunya adalah investasi. Oke, kita lanjutkan lagi nanti. Hal yang mengembirakan adalah permasalahannya investasi dan juga ekspor kita naik, tapi target kita belum tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Lalu apakah ini mempengaruhi daya beli? Kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.